Halo Halo Insalam ya mas ya kabernya mas sehat aduh kok nanya saya saya selalu sehat sampai aneh si ngumek ayah mumpet dah si iya kok ngerti ngumpet iya iya lah ngomong sammen itu hamil yang tidak direncanakan dan pacarnya sampai enggak tanggung jawab terus sammen gugurno sammen gugurno ra sammen ngombeopo ngombeopo coba enggak aku enggak gugurin sebelum keluar majikan saya tuh udah ada fleks sama pendarahan ya karena stres berarti terus solusi ya terus saya bopong-bopong anak itu ke terus saya tanya solusi yang saya sampaikan ada majikan yang mau ngambil itu terus biye semen suisi telepon sampai ngeyela jika gelem ya enggak ya enggak sih jolah kan sega enak terus biye aku juga udah kasih tahu sama mbaknya itu mbak saya keluar fleks sama gumpalan darah itu terus ditespek lagi kan pergi ke dokter dokter berbilangan suruh ke apa itu RS apa Hongkong itu terus aku bilang oke terus aku kesana pas mau kesana pagi aku keluar banyak terus banget terus aku ditespek lagi kan sendiri di rumah itu udah enggak ada udah bias ya sudah Hai gitu Mas pernyataan sammen hamil itu ada enggak dari rumah sakit dari dokter ada ada ya dari rumah sakit nggak ada ya dari rumah sakit eh dari dokter ada dari rumah sakit nggak ada saya mau pergi ke rumah sakit kan saya udah pendarahan dulu tuh lagi yang ketiga kalinya terus saya terspek lagi kan terus itu udah bias udah nggak ada gitu nggak usah di belen ini tuh pertanyaan saya sammen jawab yang jelas ya surat pernyataan bahwa keadaan sammen hamil itu ada kan dari dokter terus tertanggal berapa sammen periksa itu ada enggak ada oke jangan panjang-panjang kalau itu ada dan sammen di interminate kita tuntut ke labor bisa dipasang jadi sammen sammen tinggalnya dimana labor itu ada di Jumwan ada di Thai coaching ada kemudian di mana itu ada terus akhirnya menyebabkan sammen keguguran bukti-bukti sammen masuk rumah sakit dan yang kemarin pendaraan dan semuanya itu kan pasti ada surat-surat juga itu sampaikan itu sampaikan ke labor jadi biar labor yang negur majikan sampean ya udah gitu Mas kemarin tanggal 25 tiba-tiba majikanku kirim tiket sama saya dia nggak ngomong sama saya itu mau pulang kemana gitu ya taunya kan Indonesia Indonesia gitu Soekarno-Hatta dia dibeliinnya tuh langsung Soekarno-Hatta jebret jam 9.20 malem dia ngirim apa tiketnya itu jam 5.30 kemarin tanggal 25 Mas ya sudah tanggal berapa tanggal berapa tanggal 25 lu yuk kemarin dong yo yo Mas itu dia tiba-tiba ngirim ke saya saya keluar dari majikan itu nomor saya di blog saya kan bilang makasih ya Bos sudah baik sama saya aku tak bilang gitu kan itu kiriman saya nggak masuk ternyata dia di aku di blog nomornya sama dia dia dibuka lagi blokan saya kirim surat apa itu out tiket ke saya gitu Mas Oke semen sekarang posisi dimana rumah majikan semen aja dimana Hai posisi majikan ku di Taiko di apartemen dia lagi congsau aku sekarang di Mongkok ngekos sendiri Mas Oke berarti semen di Taiko ya pas itu ada majikan ku di Taiko Oke Oke itu ada labor di Taiko di Taiko sing itu itu ada labor department semen googling di Google semen datang ke labor kalau bisa hari ini ya semen ceritakan semua kronologisnya bisa kan bahasa kantonis Hai hasil sedikitlah bahasa Inggris bisa nggak Oh oke ya Ya kalau sampai enggak bisa bahasa terus pie kalau ngeternole aku di Indonesia nggak ada yang nganterin mau nggak mau sampai harus berjuang sendiri menceritakan kronologis kejadiannya sampean sama surat-surat bukti itu semuanya ya oke itu bisa enggak bisa bahasa Indonesia lah ya Semen tanya boleh enggak ada penerjemah yang pakai bahasa Indonesia saya minta karena saya kurang bisa bahasa sini bahasanya dikit-dikit Semen ngomong kelebor Hai ngomong-ngomongnya kayak mana Mas aku mau leborin majikan apa gimana gitu eh eh yes kalau Semen ngomongnya pakai bahasa Semen berapa tahun CX Hongkong Hai acam toh subseilin no subseilin 14 tahun 14-14 tahun impossible Semen ngomong bahasa kantonis sih Hai Semen itu gini lho Mbak ya Hai kita itu bisa bantu tapi kita tidak bisa membantu Semen itu 100% ada sesuatu yang harus jalani sendiri karena aku nggak bisa nemenin Semen kelebor posisiku di Indonesia makanya yang kita butuhkan Semen berangkat sendiri ke sana tapi apa yang mau disampaikan ya cerita saya di interminate majikan dalam posisi saya hamil ya kan karena Semen tidak akan ditanyain ya paling yang kalau ditanyain hamil sama siapa ya sudah ngomong aja kini-kini Mas kini Mas pas kini Mas pas pertama saya kan tanggal 22 saya periksa ke dokter kan terus itu kan perut saya tuh mungkin apa sih dokter sama majikanku ngomong bahasa sini tapi dia bisik-bisik gitu bilang gitu sama apa sih dokternya bilang sama majikanku gitu terus aku nyampe rumah itu langsung pendarahan itu matiskan dia tahu kalau saya hamil gitu loh Mas beruncuk dia tahu tanggal 23-nya itu malam saya dikeluarin Mas gitu tapi kan itu saya lagi hamil berarti dikeluarin sama dia gitu Mas oke 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 itu Semen ceritakan kelebor oh oke oke siapa semua peristiwa sampai dari Semen periksa dokter hasil ceknya semuanya tunjukkan ke lebor ya memang ya 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 kan jadi lebor aku juga ada bukti ya dengerin aku ngomong sebelum nah setelah Semen sampaikan ke lebor ya kan lebor kan akan nanya 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 jawabin semuanya terus ini harus kayak gimana aku posisinya kayak gini tiketku sudah 25 dan ABCD bla 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 ya kan terus aku di blokit semuanya nanti pasti dia akan menghubungi majikan sampean untuk dimediasi terus kalau aku di interminate di tanggal hari itu dikeluarkan dan semuanya dan sudah dilaporkan ke imigrasi jadi otomatis saya punya sisa waktu 14 hari ya kan gitu sejangan peraturan lebor itu tidak boleh meng-interminate CC yang lagi hamil bisa dipahami nggak nah kesitu Mbak E ya sampai datang apa majikan ku majikan ku interminate saya bilangnya saya mesik cowok nggak bisa kerja ini interminate saya itu alasannya gitu Mas nggak bisa kerja katanya saya aku dalam hati nggak bisa kerja Alhamdulillah aku 14 tahun tuh finish terus kenapa sama dia saya dibilang nggak bisa kerja kan aneh gitu Mas iya nggak Mbak Mbak simpen kalimat ngeyele sampean itu disampaikan ke lebor departemen ya oke jadi jangan sampai nuntut ngomong nang aku itu muyung nang Mbak bisa dipahami nggak iya Mbak ya saya hanya memberikan arahan dan jalan supaya sampai menuju ke lebor karena yang bisa menyelesaikan perselisian antara sampean dan majikan itu lebor bukan saya bisa dipahami nggak saya hanya memberikan semangat secara moral bisa dipahami nggak Mbak iya Mbak saya nggak bisa nganterin sampean ke lebor makanya saya ngasih gambaran sampaikan itu semuanya ke lebor kalau perlu sampean tulis kronologis harinya tanggalnya semuanya pakai Google Translate bahasa Indonesia ya setelah Google Translate bahasa Indonesia terus nanti kan keluar itu Inggris ya Inggrisnya sampai screenshot screenshot setelah sampean screenshot sampean ganti salin tulis di kertas jadi sampean menceritakan sambil menyodorkan di kertas karena lebor butuh jelas kronologis ceritanya bisa dipahami nggak iya siap Mas paham nah jadi sekali lagi ya kan saya sudah berjuang supaya bayi itu lahir dengan baik dan benar ada yang mau adopsi ada yang mau tanggung jawab tapi kenyataan fakta dalam hidup kan nggak segampang apa yang saya pikirin kalau ibu E stress depresi saya sekali lagi ya saya sekali lagi nggak membahas sampean dengan laki-lakinya loh ya karena itu nggak penting bisa dipahami nggak iya saya membahas ngomong sama-sama ini pelan-pelan nggak jemping karena saya ngerti sikisnya sampean itu sekarang lagi mumet saya nggak mau nambah mumet makanya sampean tulis di Google Translate sampean tulis bahasa Indonesia tanggal sekian saya sakit blablabla blablabla saya ke rumah sakit nanti kan ada terjemahan tuh bahasa Inggris ya terjemahan bahasa Inggris kan bisa di screenshot nanti screenshot itu kan bisa di print kalau sampean males nulis di kertas ketika di print sodorkan ke labor department sudah sampean sudah cerita terus kalau saya masih belum jelas saya ingin cerita lagi sampai kesulitan bahasa bolehkah saya minta translator halo halo dalam ya denger mas sampean ngomong kayak gitu ya kan nanti pasti di labor itu semua solusi itu clear tidak ada solusi di labor itu yang tidak clear pasti saya pastikan clear selama sampean bisa memberikan bukti-bukti secara nyata jadi sampean tahu nanti hak-haknya nah satu hal lagi ya setelah sampean ke labor ya kan sampean lapor semuanya biasanya ketika masalah itu sudah kelar sayangnya sayangnya tidak dihubungi bisa dipahami gak iya karena masalah sudah kelar sudah beres sudah terang benderang nah saya kepinginnya itu saya kembalikan ke diri sampean seandainya nanti masalah itu sudah kelar boleh gak sampean berbagi pengalaman gitu loh tentang bagaimana melaporkan majikan yang posisinya hamil di interminate tapi saya tapi saya gak memaksa gitu loh karena orang-orang punya kecelakaan kayak sampean itu sebenarnya gak 1-2 mbak ya benar banyak 10, 20, 30 itu banyak tapi mereka tidak menceritakannya mereka dipendam sendiri akhirnya overstay akhirnya peperan masa depannya mumet akhirnya anaknya digedek nonang jobo lah ya kan kayak gitu-gitu loh mbak sampean ini kalau menurut saya orang-orang yang membuka mata dunia yang membuka pemahaman teman-teman kalau terjadi kecelakaan paling tidak kan sampean gak bisa memprediksi ya sudah aku gak mau berbicara tentang masalah lalu sampean ya namanya orang hasrat orang pingin bercinta orang pingin memenuhi kebutuhan biologis itu semua manusia bisa terlepas itu tidak sesuai normal terlepas itu tidak menggunakan tata cara yang benar terus tidak pakai pengaman dan segala sesuatu kan ya namanya kejadian itu kan gak bisa kita bahas karena sudah terjadi ya yang kita bahas adalah sampean ke labor menuntut hak-hak yang sampean terus usahanya jangan sampai overstay aku gak ngerti ya mbak pengaruhnya laki-laki ini itu kepada sampean itu sampai sejauh mana aku gak ngerti gitu loh ini loh yang saya takutkan ketika aku ada laki-laki sudah datang ke Hongkong dengan seenak hatinya seenak semaunya tidak memikirkan sampean malah aku sehingga sampean ajak cerita ya aku gak ngerti pacaranya sampean ini muka-muka pacaranya sampean delok ini jadi lanangan itu juga jadi bajingan gitu loh weh sekarang aku gak ada masalah tapi jendenge cinta kasih sayang perhatian bisa gak saya menggak dan menghalangi kan gak bisa toh mbak iya kalau dampaknya kayak sampean kayak gini ini kan mumet jangankan kok sampean temennya bojuku juga ada yang cerita anaknya hamil itu kuobat regani telu ngewu tanpa sepengetahuan kita moro-moro lugur kan nangis aku mbak hidupku itu sudah sudah merasakan orang bercerita itu kupengku itu kayak keirisret gitu loh mbak aduh gitu loh makanya sampe aku golek no majikan singgelem ngadopsi semuanya itu karena aku gak pingin semuanya itu terjadi tapi ya sudah takdir kan saya gak bisa karena itu di luar kemampuan nalar saya sampean yang punya hak 100% terhadap janinnya itu sampean sendiri yang bisa nata dan aku gak ngerti terjadi apa dalam diri sampean tapi intinya aku gak mau bahas yang sudah lewat aku bahas yang kedepan jadi bagaimana ha rates sampean dan please jangan tolong hargai DENNIS sampai 14 tahun jangan overstay kalau masih mau tapi kalau itu menjadi jalan keluar dan pilihan terbaik buat sampean Walam bisawab Saya gak ngerti Gak apa-apa Cuman agak sedikit konsekuen Konsisten dan hati-hati Dijaga kesehatannya Dari pembicaraan hari ini Semen sudah tahu harus bagaimana dan seperti apa Iya paham mas Tetap tenang ya Tetap nyantai Terus terserah Aku rasa pun Ini gak mungkin sama lanangannya Pasti juga masih kontek-kontek kan Gak apa-apa kalau dia memang bisa nemenin Terus hati-hati Jangan samen yang dirugikan ya mbak Ya Hatinya dijaga Fisiknya dijaga Jangan samen yang menjadi pihak dirugikan Oke Lagi ini kira-kira bisa Bisa dimajikan lagi gak ya Bisa Bisa Boleh cari Boleh cariin mas Tapi tolong diurus dulu di labor Oh mbak 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 oke oke Nanti kalau udah diurus belakang lagi Ya Oke oke siap Ya nanti pulang juga gak ada masalah Atau Kalau samen gak mau palang ya simpen duitnya dulu Misalnya ke makau Kita juga ada agent yang tunggu bisa di makau Tunggu di Indonesia juga boleh Tapi Fisiknya samen itu sehatin dulu ya Fisik dan mentalnya itu Disehat dulu Ya dan berhati-hati Ya Tetep berdoa Jangan sampe stres Apalagi bundir loh ya Saya gak mau Ada cerita Terus nelpon aku Terus akhiri Samen depresi Terus mumet dasi ya Oke Aku gak bisa Ya aku gak bisa fast respon Soalnya aku juga kadang mundar mandir Iya mbak mbak Ngerti aku mas Sampai simpuk Sampai simpuk Yang penting sampe tenang Ya Solusi selalu akan ada Ya Tetap Tetap makan Minum vitamin Ya Oke Oke siap Makasih mas intro Siap selalu ya Tetap semangat Assalamualaikum Waalaikumsalam Buat teman-teman semuanya ya Sebenarnya gak bisa banyak ngomong ya Kalau udah urusannya seperti ini Tapi saya punya Kenalan Majikan yang mau Merawat babynya Ya Tapi tolong hargai hidup kalian ya Berhati-hatilah Dalam melakukan sesuatu Ya Jangan dikejar nafsunya saja Pikirkan Di belakang dampak dan efeknya Ya Sekali lagi Hubungan percintaan Kasih sayang Dan semuanya Saya gak bisa Masuk ke ranah itu Terlalu pribadi Teman-teman Dan kalian sendiri Yang harus mengendalikan Untuk penonton saya Yang baik Dan budiman Boleh kasih komen Terus tolong jangan dibully Ya Aku tahu Kalian pintar-pintar Kalian bijaksana Penontonku itu bijaksana Subscriberku orang-orang yang bijak Yang tidak selalu menyalahkan orang lain Di dalam menghadapi persoalannya Ayo kita dorong Kita bantu Motivasi Berikan komen-komen juga yang terbaik Supaya kalau dia nonton Dia punya semangat Yuk kita Ubah Kehidupan ini Jaya lebih baik Tidak saling menghina Menjatuhkan Dan memakai Tapi saling memberikan dukungan Saling memberikan semangat Memotivasi Dan saling mendoakan Kita tidak bisa bantu Secara fisik Secara materi Tapi kita bisa bantu Secara doa Kita juga bisa bantu Secara komen-komen Yang memotivasi Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye 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 bye